Intro Han Hyo Ju menunjukkan persona barunya sebagai bintang The Pirate Ju atau yang juga dikenal sebagai The Pirate Goblin Flight Dalam film ini, aktris 34 tahun ini akan beradu akting dengan Kan Han Yeo, Lee Kuang Shou, Chao Shubin, Shehun Ek Shou, dan yang lainnya The Pirate Ju bercerita tentang sekelompok bajak laut yang mencari harta karun kerajaan Goryeo Han Hyo Ju memerankan Hai Rang, seorang pemimpin sekelompok bajak laut dan pemilik kapal sama-sama menjadi pemeran utama wanita di dua seri The Pirate maka tidak terhindarkan jika Han Hyo Ju dibandingkan dengan Son Ye Jin Dalam film rilisan 2014 lalu itu, Son Ye Jin juga memerankan pemimpin tim bajak laut meski pada dasarnya susunan aktor dan jalan cerita sangatlah berbeda kedua aktris tetaplah dikaitkan mengenai perbandingan dengan Son Ye Jin, Han Hyo Ju hanya memberikan tanggapan kalem kepada media meski merasa terhormat, tidak dipunggiri bahwa sang aktris merasa khawatir sebisa mungkin sang aktris tidak mengganggu atau mencemarkan citra film sebelumnya sebenarnya aku merasa terhormat bisa mengikuti jejaknya seperti semacam silsila aku bohong jika tidak merasa tertekan, jadi aku punya banyak kekhawatiran untuk tidak mengganggu film sebelumnya dan karakter Son Ye Jin sebelumnya, ungkap Han Hyo Ju selain itu menurutnya The Pirate Ju mempunyai tantangan tersendiri hingga ada banyak hal yang membuat Han Hyo Ju khawatir terutama dalam hal menunjukkan sisi baru dirinya dalam peran sebagai hairang itu tantangan baru bagiku, suara dan wajah baru aku harus menunjukkan banyak sisi baru diriku yang belum pernah terlihat sebelumnya jadi aku punya banyak kekhawatiran, ungkap Han Hyo Ju aktris 34 tahun ini kemudian mengungkapkan pengalaman tak terduga syat syuting adegan ciuman dengan kan Han Il sebab alih-alih romantis mereka cukup kesulitan karena adegan itu direkam di bawah air Han Hyo Ju berkata, aku tidak bisa melihat apapun selama syuting di bawah air aku hanya melihat cahaya tepat di depan kepalaku itu ternyata tidak seromantis yang kubayangkan Kang Han Il juga menelan banyak air Kang Han Il menambahkan, aku hanya melihat adegan ciuman di bawah air di film dan drama lain tapi ternyata tidak mudah untuk benar-benar melakukan adegan itu sendiri sementara itu, Jepairecu akan menyapa pemirsa pada 26 Januari mendatang rencananya film ini diluncurkan untuk menemani liburan imlek para penonton selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kemudian